Intro Varian baru Mitsubishi X-Pander Cross sudah meluncur siang lalu di Jakarta Selasa 12 November 2019. PT Mitsubishi Motor Krama Yuda Sales Indonesia bakal memasarkan X-Pander Cross dalam tiga varian yakni Sport Manual Transmission, Sport Automatic Transmission, dan Ultimate Automatic Transmission. Dari yang bisa dilihat memang ada beberapa perbedaan antara X-Pander biasa dengan X-Pander Cross. Ubahannya apalagi kalau bukan memposisikan varian baru ini jadi lebih maco membuat MPV dengan DNA alas UV. Ubahan cukup terasa di bagian depan. Seluruh lampu sudah LED, baik lampu utama 4 titik, fog lamp, dan DRL. Mitsubishi juga memberikan grill dan bumper baru ditambah over fender sewarna bodi yang terintegrasi lampu kabut. Ada pun bagian tengah hingga belakang tidak banyak berubah. Desain lampu belakangnya masih sama dengan X-Pander biasa, tetapi ada tambahan garnish di atas spot nomor belakang dan rail diffuser. Juga ada tambahan side skirt berkarakter SUV dan roof rail. Ubahan lainnya dan yang paling signifikan adalah bekalan pelek aloi palang lima baru dimensi 17 inch dengan ban yang lebih tebal. Penggunaan ban dan pelek baru ini membuat X-Pander crossover lebih tinggi 20mm ketimbang X-Pander biasa. Ground clearance ini diklaim menjadikan X-Pander cross paling tinggi baik antara MPV kompetitor maupun low SUV merek lain. Bagian dalamnya akan ada konfigurasi warna biru, hitam, dan coklat tua. Dengan lapisan kulit pada jok untuk varian teratas. Khusus varian tertinggi nantinya bakal ditambahkan sentukahan kemewahan, jok kulit dan kaca film vikol. Sementara dua varian di bawahnya tetap mengandalkan kaca film Konica Minolta dan jok fabrik. Ubahan lainnya yaitu suspensi baru yang sengaja dikembangkan khusus untuk varian ini. Bantingannya lebih kaku, tetapi level kenyamanannya masih mampu terjaga dengan api. Klik ke persuper.com Klik ke persuper.com